Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua dan Ya selamat siang menjelan sore Karena memang Ini sudah pukul 14 Ya waktu Indonesia tengah Nah tadi ini Barusan hujan sangat deras Atau hujan lebat ya Dan bijinya hampir seibu jari Barusan terjadi selama Memasuk musim-musim ini Atau musim hujan Tapi musim hujannya sudah lewat ya Tapi ada yang menarik Apa yang kita lakukan saat stay home Atau Tinggal di rumah saat Kita Terpapa namanya Untuk mengurai pandemi ya Nah ada yang saya lakukan Kalau saya pribadi Biasanya saya masak-masak Jadi Kita akan mengupas sedikit Kuliner Yaitu saya membuat mie kuah Mie kuah Seperti biasa ada di youtube-youtube itu Saya Youtube channel siar pulalem Yang saya Apa namanya Yang saya buat Nah mie kuah kali ini adalah mie kuah yang Tentu saja campurannya adalah sawi putih Dan juga ayam goreng yang saya masih simpan di kulkas Ya Dan itu luar biasa Jadi hanya dua potong Saya untuk satu Ya ini siang Saya makan untuk sore juga Nah seperti ini guys Ya Mungkin kalau saya tumpah airnya sih Nanti Selanjutnya Lihat di youtube Kemudian saya barengin nasi Tidak sebanyak yang Piringnya kecil sekali Ya Jadi kelihatannya memang banyak Padahal sedikit Dia cuma dua ginggam Kenapa? Karena mie ini adalah terigu Yang tentu saja memiliki karbo kan Nah Jadi Nah kalau memang mau nasi Ya pakainya mie sedikit Oke Nah Ada pun nanti Nonton ya Nah ini dia guys Bumbunya dimasak Kalau sudah memang didih Turunkan mie yang sudah direbus guys Ya Jadi mie nya direbus dulu Supaya tidak ada Seperti pengawetnya guys Ya Nah kemudian kita garu-garu sedikit Supaya menyatu dengan bumbunya guys Nah ini dia jadinya guys Nah kemarin juga guys Saya sempat Bikin Yang saya pakai adalah Sayur sop Ini bahannya Nah itu dari kentang Bawang merah satu biji Bawang putih satu biji Tetapi satu biji kecil Ukuran mini Itu saya iris tipis-tipis Bersama bawang merah Lalu saya goreng Saya goreng Lalu ambil Naikkan di piring Wadawaru Lalu Saya juga goreng Apa Iris-iris sedikit Daung bawang Ya Kemudian juga saya Iris-iris juga Lombok besar Cabai merah besar Lalu saya goreng lagi Jadi terpisah Bawang merah Bawang putih Lombok besar Yang saya sudah iris-iris kecil Kemudian juga Bawang merah Bawang apa Daung bawang Saya pisahkan Jadi dua kali goreng kan Kemudian Untuk Satu biji bawang putih Satu Katumbar Secukupnya Saya potong Bagi duanya Kemiri Kemiri Jadi merica yang saya maksud Tadi itu Secukupnya Lalu di Ulek Di ulek Menjadi Satu Setelah itu Ditumis Saya goreng Nanti warna-warna soklat Saya angkat lagi Jadi ada Wadah baru Jadi ada tiga wadah ini Kalau memang Piringnya besar Dapak apa Dikasih Wadahnya disitu Guys Tiga Jadi Bawang goreng Bawang Apa Daung bawang Lombok merah Yang sudah di Apa ini Oh Salah Sorry Saya kira Tidak like Soalnya ada penonton Jadi biasanya Kalau saya banyak penonton Oh ini nanti dikat Nah Kemudian Mi Itu Biasanya Saya beli Mi Cap Apa ya Cap Eko Cap Eko Cap Eko Tetapi Kali ini Kebetulan Karena Toko-toko Masih Belum Rame Jadi saya Beli Mi Indomie Tapi saya Dapak Bumbunya Olehnya itu Karena Saya menganggap Lebih baik Ngapain kita bikin Mi kuah ini Kalau bukan Bimbu asli Karena tidak Instant Kalau Instant itu Tentu saja Kalau di jalan Atau dimana Itu pakai Bumbunya Dan Jangan coba-coba Sering makan Indomie Dengan pakai Bumbu yang Pabrikan Karena ada Pasti Kandungan kimia Yaitu Pengawet Nah Minyak Minyak ini Saya rebus Dulu Untuk Apa Tentu Adakan Pengawet Apalagi Indomie Apapun Indomie Yang dijual Sementara Dikering Pasti ada Pengawet Maka Saya rebus Saya Didikan Dulu Air Pada saat Memendiri Minyak Saya Turun Itu Cuma Satu 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 Bungkus Sudah itu Saya Angkat Seduh Saya Turun Kalau di Wajang Bumbu Bumbu Apa Namanya Bumbu Mie Yang Terdiri Dari Merica Kemiri Ketumbar Apa Lagi Bawang putih Bawang putih Satu Biji Itu Saya Sudah Uleg Saya Kasih Turun Goreng Pada Saat Kelihatan Soklat Tadi Saya Ucapkan Lagi Pada Saat Agak Soklat Kesoklatan Harum Saya Turunkan Air Satu Gelas Ya Karena Mendidih Itu Menguap Naik Akhirnya Dia Bisa Menjadi Tiga Gelas Jadi Gelas Agak Tinggi Agak Tinggi Setelah Memendidih Apa Maaf Sebelumnya Itu Saya Pada Saat Itu Saya Turunkan Dulu Supaya Layu Sawinya Sawi Yang Secukupnya Menurut Anda Berapa Porsi Atau Sendiri Karena Saya Sendiri Maka Untuk Dua Porsi Sebentar Malam Saya Konsumsi Lagi Sebagai Makan Malam Ini Kebiasaan Saya Setelah Layu Bersama Bumbu Itu Maka Saya Seduh Air Itu Satu Gelas Agak Memendidih Sedikit Saya Turunkan Mie Kalau Dianggap Bahwa Airnya Kurang Tambah Sedikit Sudah Tapi Jangan Turunkan Dulu Mie Nanti Pada Saat Memendidih Turunkan Itu Seperti Bawang Merah Bawang Putih Daun Bawang Merah Daun Bawang Juga Irisan Cabai Besar Merah Turunkan Jangan lupa Cukup Satu Biji Tomat Sebagai Penambah Vitamin C Kemudian Daun Salam Dua Lembar Saja Tidak Apa Dan Itu Saya Kira Lebih Dari Cukup Kalau Satu Satu Saja Maka Turun Ya Dicaru Dicaru Sudah Kelihatan Memendidih Sudah Agak Ya Tiga Menit Lima Menit Turunkan Mie Yang Sudah Kita Rebus Maka Tunggu Anda Beberapa Paling Tiga Menit Setelah Itu Matikan Kompor Anda Bisa Menikmati Kembali Oke Ini Untuk Porsis Yang Ini Jangan Lupa Subscribe Like And Share Dan Jangan Lupa Nonton Video Video Saya Di Youtube Channel Terima kasih Ini Masih Suasana Lebaran Saya Ucapan Tagabbala Laumina Wuminkum Tagabbalia Karim So